tes 123 tes 123 Oke Halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari gue bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Blitz tausandier Blood War episode ke-24 kayak gitu ya jadi ah eh sebelumnya itu apa si japa tuh namanya si Mayuri gitu ya itu berhasil ngalahin si Zoom dan juga ada juga berhasil ngebantuin si Byakuya gitu ya buat ngalahin si Mlove gitu ya apa-apa sih gue lupa dia pokoknya yang kakek-kakek tapi what the heck gitu ya bener tuh desainnya dia gitu ya gila sih ya masalah kita mulai untuk episode ke-24 dari Blitz tausandier Blood War Oke harus tempat kita mulai saja 12 iya Oh ya ini divisi Zero kan Hai Littery perjanjian non-agresi ah penipuan Oke jadi dari negosiasi dulu ya Raja roh ah Raja roh ah Oh 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 gua ngerti jadi terlihat pengen ini loh ah Tosb cb gila matanya dampak gitu aja Gila RIO Oh jadi itu kayak dikasih kayak apa gambaran gitu Oh beda daripada pandangannya dia Bisa melihat Oke ke dalam jiwa apa Oh Sangat raja jiwa padamu begitu saja Oh jadi mata dua itu literally kayak mata raja roh gitu pak Oke Oh gila itu dia tuh kajak perang raya tuh ini anjing nisan tiga alam anjing gila itu jaman dari awal itu cok gila jadi saya itu pengen ngebunuh raja roh anjing tujuannya lebih ngancurin dunia jadi tiga dunia pakai dihancurin anjing nisan gila orangnya ekstrimis ya si si yobaha aja kayak lu bayangnya lu datang Tuhan gitu ya istilahnya misalkan si roh ini kan diterima kayak Tuhannya gitu kan disini yang ngebagi tiga dunia oke oke gila oke 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 jadi setelahnya dan apa yang gua tangkap tadi ya istilahnya gimana disebutin sama yobaha bahwa apa dulu itu dunia itu satu cuma kayaknya dibagi jadi tiga gitu ya apa namanya maka tadi kayaknya tuh nyebutin bahwa mereka tuh yang menikmati kehidupan abadi gitu kan itu siapa yang nentuin katanya raja roh gitu kan raja jiwa gitu terus kira apa namanya siapa juga yang akhirnya memberikan ketakutan ke manusia terakhir dan kematian blablabla blablabla istilah kayak gitu lah ya itu juga raja roh juga ya jadi kayak apa kira sih yobaha berpikir kayak wah nih ya terus mena-mena nih si raja roh gitu ya Oke kita kita bantai anjing sangat-sangat ekstrimis aja tapi itu kayak apa emang ini sih maksud gue emang pemikiran orang seperti yobaha juga sih ya istilahnya ya bernama tujuan itu lah untuk apa namanya ya literally kayak menurut apa menjatuhkan tirani gitu loh jadi sudut pandang orang yang literally kayak penggambaran ateis gitu ya pada God itu jatuhnya teman milik atau ngalahin raja roh gitu udah jiwa eh 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 ngancurin ketiga dunia gitu ya bumi sol seseti sama termasuk Ika Mundo sama istana iblis gitu oke loh gue kira udah berangkat iya ya terus kayak kenapa gitu loh udah mau ngikut iya oke gila roket ya udah emang beda dari pandangnya daripada yang sama gitu secara kacau sekali ya terpajak roasting ya si Mayuri ya di dalam punya dia juga kan kalau salah mungkin untuk emang jiwa ini jiwa kritis anjing pedang raja jiwa what the hell oh W win Oh makanya sesuara apa anjing Oh jadi kayak ada angin gitu cowok jadi bisa dipantulin insting gila ini membiak membelokan ini anjing membelokan realitas mana win anjing the fuck itu pedang pek berarti angin itu bener-bener ngumpul gitu aja saya ngebelokin pedang ini gila memotong orang lebih ya 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 gila gila itu baru satu doang ya kan setara ini kan setara lima orang itu setara seluruh gote kan jadi bilang Oh iya hahaha jadi sih cigo Oh iya Rio iya kan seperti dewa anu kita lihat penggalin Dewa nih enggak beda sama ini beda sama Aizen inti dari perciptaan dunia ngancurin dunia kan tapi belum tahu kita ngancurin ketiga dunia gitu Niko Oh ingat kembali si Shida ya topiknya di ending ini iya hahaha malu-balu deh enggak gua pikir di akhir season ini eh akhir part 2 ini gua pikir bakal ngelawan Shida eh belum ya enggak masih ini 24-24 episode lagi episode berapa 25 sama 26 gila ada punya pasukan lagi ternyata bangke X trend reader C oh udah ngikut kesini si Pak Aptur rambut Aizen nanying Gila kayak Hercules gitu ya Wow nembus cok gila 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 hai 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 pusat anjing bisa itu jadi kayak dikompres gitu anjing Wow what Cloudy ini untuk menang gila nih langsung kena pala aja langsung dead gitu doang yuk eh langsung headshot ajing Oh biar ini langsung dijadiin bola gila jadi bola gila langsung dibela semua cow anjing itu senjata apa ini kayak pasukan elit gitu loh dari strength Oh tetep bohongan iya tempat istri aja Oh palsu ternyata kamu kesudah itu dong sangka selesai tepat waktu Oh biar kayak mereka nggak bisa kabur kemana-mana gila disangka ranying ya iyalah masuk ke kandang musuh anjing oke memasak untuk menciptakan kehidupan Oh buahnya Oh jadi setiap kali dia nembak itu bakal di iya gila lu Z datang ya sih tenjiro gila sutara gila bener mumpul semua satu lagi sih yoi baru ngomongin datengnya dengar itu lagi aja gila gila otokoro halk yoo langsung ko dia co Aji langsung ditusuk aja tapi emang gila sih ya kak wah gila sih divizir kuatannya gila sih tapi nggak mungkin kalah kan diviziru ya kalau kalah gila sih tahun-tahun pada nggak pernah digantikan dari literally sosiety dibakar itu di ini oh membelah dua pelurumu gila gila itu pedangnya muset wah gitu pedang tajam bener muset dibantai semua aja sekali tetap ya langsung ya dibantai semua hati 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 Oh apa itu Wah si Bake Pake kayak cara Minato Ya Aji pake cara kayak Minato Sialan Dinda ngelebar itu Dia pindah Sialan Udah keren-keren gitu Sawat datanya apa Aji Lucu Itu tuh lucu Kadang keadaan itu udah kayak kesan Oh gua gua menang nih gitu Gari saja para divisi 0 Si ya pas Pindah anjing keluar Daripada jebakan Daripada kurungan Ishibe Mekan Nungguin diluar supaya ini Gila ishibe Wah Haji seru cowok Let's go Invasi ya Invasi ke istana Raja Sol Gitu ya Raja Roh Gitu Tapi tadi itu Satu momen yang kocak banget sih Maksudnya kayak apa Momen udah bagus banget gitu ya Udah kayak Ngomongnya tuh udah kayak tinggi banget gitu ya Si Apa Si pembuat zanfakto itu Terima kasih Sudah datang Gitu ya Yobaha Sekarang kau bisa ngetes Apa namanya Pedangku gitu kan Langsung Yobaha kelempar Apa namanya Kelempar kancing Set Pindah Sialan Itu lucu banget Itu lucu banget Karena Karena apa ya Mereka tuh udah yakin Ini loh Udah yakin kayak Wah gua kuat nih istilahnya Gitu kan Dua kebukatan gua kan Udah bangga-bangga gitu Dia lewat Anjing Hahahaha Hahahaha Nasi Sualan D Mbu Sukashidake habis ya sang master Oke oke habis ya itu deh untuk episode ke-24 ya dari Blitz 1000 year Blood war ya tadi untuk episode ke-24 ya dari Blitz 1000 year Blood war gitu ya jadi episode ini saya bilang apa pemulaiannya dari invasi yuabaha apa siapa namanya jangan rambut putih ya sama Isida gitu ya dan tadi beberapa tim yang dibawa sama yuabaha baik ya invasi yuabaha menuju ke istana apa namanya istana Raja roh gitu ya gimana tata tujuannya adalah untuk ngebunuh Raja roh gitu kan jadi apa namanya si yuabaha ini dulu itu pernah ada negosiasi sama divisi Zero si Ichibe gitu ya gimana apa nanti si apa Quincy Quincy itu pada tinggal di sosok seti tapi apa mereka itu enggak boleh terlibat dalam siapa begitu pokoknya dari rep penginan jiwa lah intinya di sistem tukar jiwa atau apa gitu karena kalau yang terjadi di itu bisa namanya dia apa hidup dengan damai lah intinya gitu ya tadi udah bener-bener ini banget tapi apa namanya si yuabaha itu enggak mau karena jadi itu merasa bahwa apa jadi ditanyakan mungkin kan sebenarnya siapa yang membuat tidak dunia gitu kan awal jadi dunia satu dunia awalnya itu dunia satu dunia tapi kayak dijadiin tiga ada bumi sosial seti sama apa namanya am huikomundo gitu kan dan apa dan akhir ya gitu ya si yuabaha itu nanyain siapa yang ngebut ke dunia itu kan katanya raja roh kata si Ichibe terus kira siapa yang membuat ketakutan kepada manusia gitu kan perkembangan kematian itu adalah si raja roh juga gitu kan nah literally si yuabaha ini ekstremis aja maksudnya kayak apa dia itu enggak suka gitu dengan pilihannya raja roh untuk menciptakan tiga dunia itu maksud gua itu adalah dengan istilahnya itu kayak melihat bahwa raja roh itu sebagai sosok yang sewenang-menang gitu ya literally kayak apa enggak suka aja gitu loh aja gitu apa ya gini loh kan si raja roh itu kali terlihat gitu ya maksud gua dewa gitu juga kayak apa ya ya bisa kayak gitulah dimana kayak apa kayak ateis gitu ya tapi ateis tapi punya kekuatan gitu loh si yuabaha itu pegambarannya jadi kayak apa nantang aja orangnya nantang langsung ngebunuh itu Tuhan gitu ya istilahnya gila aja dan apa itu tujuannya dia gitu ya jadi itu pengen menurunkan tirani raja roh lah istilahnya gitu ya kira-kira apa namanya makanya tujuan dia sejak awal tujuan dia dari awal sih sebenarnya gitu dari waktu dia masih muda kan tadi sampai sekarang dari kira apa namanya ya tujuannya tadi itu adalah untuk membunuh si raja-raja roh gitu ya dan akhirnya menghancurkan tiga dunia tadi dan misalnya jadinya apa neyo bahwa itu tahu bahwa mereka itu juga bakal mati nanti setelah dia tuh ngebunuh raja roh gitu jadi sebenarnya apa yang pengen dicapai sama akuin si itu ya terkait dengan mereka sekarang perang atau kayak gimana itu semua itu karena menurut yuabaha aja dan yuabaha pengen ngancurin dunia intinya dengan ngebunuh raja roh gitu dan ya minta kayak gitu akhirnya dan sampai ke tempat itu ya si yuabaha dan tadi salang adakah sedikit permainan gitu ya dimana ngeluarin apa keluarin tim tim gitu kan tadi eh beberapa penting sih wadi satu orang tadi si win gitu kan kalau nggak salah terlalu langsung kalah gitu terus apa tadi ngeluarin pak tim elit khusus gitu kan tapi tetap langsung kalah juga sama si zan facto dan juga data apa itu fake ya jadi awalnya itu istana palsu gitu kan langsung kayak kebelak asok hancur gitu kan lima-limanya tapi ternyata itu apa sebuah skenario gitu dimana akhirnya maka itu dikurung gitu loh dikurung ke dalam apa sebuah canggar dia canggar 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 gitu yang dibuat sama siang ibu-ibu suka masak gitu loh di divisi Zero yang suka masak tuh siapa namanya ya Pak itu itulah ya siang suka masakan kifu nih ada kira apa ya kira udah dibuat kayak gitu gitu kan udah di reveal gini-gini kekuatan daripada pedangnya itu ya si san facto satu adegan ya paling kocak menurut gua tadi gua ajir-ajir yaitu adalah ketika udah 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 flexing banget gitu ya kalian tahu gitu kebawah apa kamu mbak jago nih sepertinya gitu kan dimana kamu sepertinya tahu ketajaman pedang ini gitu kan udah udah berflexing banget tuh kekuatan pedangnya gitu kan sekiranya langsung sudah ngomong terima kasih sudah datang yobaha gitu ya sekarang aku bisa mengetes pedangku belah-belah gitu kan ya bahasa keluarin apa kancing set keluar apa keluar dari cangkang langsung dia pindah Aduh itu lucu karena apa namanya ada gadis adegan sebelumnya itu literally apa sih semua apa divisi Zero gitu ya udah flexing kekuatan mereka mulai dari cangkang mulai dari apa namanya mulai dari tadi san facto gitu kan udah udah flexing banget gitu kekuatan eh si siobaha dengan gampangnya pakai pakai apa namanya pakai ini pakai kancing tek keluar anjing pakai cara minato itu lucu aja gitu betul lucuat karena apa namanya ya ini nggak guna jadi cangkang lu buka lu bikin cangkang itu istilahnya ya cuma buat nahan si Ichida sama si itu doang tuh si rambut putih itu doang tinggal nunggu setelis itu jawab hati kayak baju ke depan sendiriannya hahaha maksudnya kayak apa eh lucu aja gitu maksud gua kayak udah flexing flexing gitu ya udah ngebuat itu sulit-sulit eh dilewati dia cuma dengan pakai kancing setindah lah langsung lo di CBA aja Aduh Aduh itu lucu banget ya sumpah tapi tapi emang di visual emang kuat banget ya tapi emang sih emang kayaknya si Yobaha ini emang tukang nge-troll ya si siapa namanya waktu itu sih kakek aja tuh ya sih guru saya pasaran namanya gua lupa sih kakek aja kena troll anjing tetap pakai tubuh palsu gitu ya udah pakai bangkai gitu kan udah ini berapa serius Tata dia tuh malah ketemu sama Aizen emang kayaknya masukan nge-troll ini sih si siapa namanya si Yobaha gitu ya lucu bata tadi apa si Ichigo gitu ya otw sama eh otw ya sama temen-temen ya gitu ya tadi baru sama satu lagi tuh kalau ngesel adik daripada yang pokoknya yang kakak yang ngirim kirim ke atas itu lo istilahnya ya dan apa ya mereka otwalah istilahnya gitu jadi akhirnya kayak gitu untuk episode ke-24 ya dari Blitz thousand year bloodwork adegan terepik tadi aku pasti ini sih aktifasi apa Yobaha itu pakai kancing set keluar dari itu dengan gampangnya goblok gitu waktu gua udah ada sudah udah ngomong udah udah ngomong apa udah udah kayak ngomong besar banget udah flexing banget gitulah istilahnya beskira yang akhirnya mereka kayak ya udahlah gitu loh di akhirnya begitu kayak kayak apa em kayak Oh ya udahlah Ichibe tuh nggak mungkin bisa di pasukan apa yang dibuat cangkang itu aja gue sempurna aja tuh cuma cuma tapi kelas apa itu kayak gitu jadi segitu aja untuk apa namanya Blitz thousand 222 untuk episode ke-24 gitu ya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tuh di like comment subscribe dan nyalakan juga ada dikasihnya Oke ya segitu aja terima kasih bye